Pembakaran Kuil Tianwoksi Jilid 13 Penyelidikan di Kuil Tianwoksi Pada saat orang-orang memuji Chin Pau, tiba-tiba dari luar berkelebat bayangan-bayangan orang dan biarpun Chin Pau dan Kim Ilokai bermata tajam, namun mereka berdua ini pun tidak melihat dengan jelas gerakan orang-orang yang baru datang dan tahu-tahu di tengah ruangan itu telah berdiri dua orang tosu tua. Ketika Gak Song Ki melihat dua orang tosu ini, dengan girang sekali ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan berseru, suhu dan supek maka tahulah mereka bahwa yang datang ini adalah dua orang tokoh gobi-san yang terkenal, yakni Chin Ken Chu dan Bok San Chu. Semua orang, juga Chin Pau lalu menjura dan memberi hormat kepada dua orang tosu lihai ini. Ketika Chin Pau mendengar bahwa kedua orang tosu ini adalah kedua guru siau weng, maka ia menjadi kagum. Tak heran apabila gadis itu lihai karena guru-gurunya juga begini tinggi ilmu kepandainya. Ternyata bahwa kedatangan kedua tokoh gobi-san ini pun atas undangan dan permohonan Gak Song Ki untuk membantu dia melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kaisar, yakni membasmi kudil Tianwoksi. Oleh karena ia maklum bahwa hwasyo-hwasyo di Tianwoksi memang berkepandaian tinggi, maka ia lalu minta pertolongan mereka. Pada waktu itu, memang terjadi sedikit pertentangan antara para tosu dan para hwasyo, yakni pemeluk agama tsu dan agama Buddha, hingga ketika mendengar betapa hwasyo-hwasyo di Tianwoksi berubah jahat dan bersekutu hendak memberontak, kedua orang tosu itu menjadi marah dan segera datang untuk membantu Gak Song Ki membasmi kudil itu. Pada masa itu, tidak sedikit terdapat hwasyo-hwasyo yang jahat, karena banyak orang-orang jahat dengan berkedok menjadi pendeta dan menggunduli rambutnya, masih tetap melakukan kejahatan mereka sehingga hal ini tentu saja menodai nama para hwasyo umumnya. Dengan datangnya dua orang sakti ini, maka pihak para perwira yang hendak menjalankan perintah Kaisar itu menjadi kuat sekali, apalagi di pihak mereka terdapat juga chinpao yang biarpun masih muda, akan tetapi sudah boleh diandalkan karena kepandainya yang tinggi itu. Penyerbuan kuil Tianwoksi akan dilakukan pada keesokan harinya, dan Gak Song Ki segera minta kepada kedua orang tosu itu untuk bermalam di gedungnya. Hal ini diterima baik oleh dua orang tokoh gobi-san itu yang ingin sekali melihat murid mereka sioweng. Karena makin tertarik dan suka kepada chinpao, Gak Chiang Kun lalu membujuk-bujuk agar supaya pemuda itu suka pula mampir dan bermalam di rumahnya. Chinpao tak dapat menolak, terutama karena ia ingin bercakap-cakap dengan kedua orang pendekar tua dari gobi-san itu, katanya. Padahal, di lubuk hatinya ada suara yang hanya didengarnya sendiri, yang berbisik bahwa ia ingin bertemu atau melihat wajah sioweng, darah jelita yang sombong dan galak itu. Ketika mendengar tentang kedatangan dua orang suhunya, sioweng menjadi girang sekali dan ia berlari-lari menyambut kedatangan kedua orang tosu itu. Dengan girang sekali ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kedua orang suhunya yang juga memandangnya dengan bangga dan senang. Mereka lalu beramai-ramai masuk ke dalam dan ketika darah itu bertebu pandang dengan chinpao, mulutnya bergerak seperti hendak menegur karena ia merasa heran sekali, akan tetapi ia tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu, hanya dari pandang matanya chinpao tahu bahwa gadis itu tidak marah. Bahkan bibir yang manis itu kemudian tersenyum kepadanya, seolah-olah mereka telah menjadi kenalan lama yang baik hubungannya. Ketika ditanya, chinpao mengaku bahwa ia adalah murid Bu Aincu Tiawet Lojin. Ia tidak mau memberitahu bahwa ia pun murid Beng Hang Tosu, karena ia maklum bahwa nama ini tentu akan dihubungkan pula dengan keluarga KHU dan Mah yang menjadi muridnya, dan juga dengan Unkong Sian. Dalam keadaan seperti ini dan karena berada di kota raja, ia harus berlaku hati-hati dan jangan menimbulkan kecurigaan di kalangan perwira. Bukan karena ia takut, akan tetapi karena ia tidak mau menghadapi kesulitan-kesulitan baru. Kedua orang Tosu itu pernah bertemu dengan Bu Aincu dan telah tahu kelihayan orang sakti itu, maka mereka menyatakan kagumnya dan memuji chinpao sebagai seorang pemuda yang berbakat dan beruntung menjadi murid orang pandai itu. Ketika melihat betapa pemuda baju putih itu mendapat penghargaan dari Chin Sanchu dan Bok Sanchu, makin kagumlah hati Gak Song Ki, bahkan pandangan Xiao Weng terhadap Chin Pao mulai berubah dan tidak berani memandang rendah lagi. Ketika diperkenalkan kepada Ibu Xiao Weng, Chin Pao merasa suka melihat nyonya yang cantik jelita dan halus cutur sapanya itu hingga menimbulkan hormatnya. Sebaliknya, So Kuo Ilan atau Ibu Xiao Weng yang telah menjadi nyonya Gak Song Ki, memandang wajah yang tampan itu dengan heran karena ia seakan-akan pernah melihat dan kenal wajah ini, akan tetapi tak dapat mengingat lagi di mana dan kapan. Tentu saja ia sama sekali tak dapat menduga bahwa pemuda tampan yang duduk di depannya dengan muka tunduk ini adalah putera tunggal Long Lin Hwa dan K.H.U. Tiong. Sementara itu, Xiao Weng mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan kedua suhunya dengan penuh perhatian. Ia merasa penasaran sekali mengapa ayahnya melarang ia untuk ikut menyerbu kuil itu dan membantu membasmi para penjahat. Di dalam hati gadis yang selalu dimanja ini timbul pemberontakan hebat. Belum pernah kehendaknya tak terpenuhi, bahkan ketika berada di atas puncak godisan, kedua suhunya pun amat memanjakannya, maka ia diam-diam mengambil keputusan untuk meninjau sendiri dan menyelidiki keadaan kuil itu. Demikianlah, ketika semua orang sedang bercakap-cakap, diam-diam ia pergi ke kamarnya, kemudian mengambil jalan dari pintu belakang ia lalu naik ke atas bunggung kudep putihnya dan pergi meninggalkan kota. Ia telah diberitahu lepak kuil Tian Lok Si dan pada senjah hari itu ia membalapkan kudanya menuju ke kuil itu. Ia tidak tahu bahwa ketika beberapa lama ia pergi meninggalkan ruang tamu, Cim Pau merasa tidak senang lagi duduk di situ dan gak songki menganggap bahwa pemuda itu tentu telah lelah dan ingin beristirahat, maka ia lalu mengantarkannya ke sebuah kamar yang disediakan untuknya. Begitu berada di dalam kamar seorang diri, timbul keinginan di dalam hati pemuda ini untuk menyelidiki keadaan kuil Tian Lok Si yang hendak diserbu itu. Ia tidak merasa heran mendengar bahwa pendeta-pendeta di situ menjadi jahat, karena seringkali ia mendengar adanya Hwasyo Hwasyo yang berjalan sesat dan menjadi penjahat. Bahkan, kedua saikong yang dijumpainya dengan Xiaoweng itu, yakni Pahlek Hoatsu dan Banlek Hoatsu, bukankah mereka itu pun dua orang pendeta yang jahat sekali? Akan tetapi yang amat membuatnya penasaran ialah justru karena kuil itu pernah menolong ibunya, mengapa kini menjadi sarang penjahat? Diam-diam ia merasa ragu-ragu dan kini timbul pikirannya hendak menyelidiki pula. Tadi di dalam percakapan, secara tidak langsung ia telah bertanya tentang letak kuil itu yang berada di dusun tak berapa jauh dari tiangan. Setelah mengambil keputusan tetap ia lalu melompat keluar dari jendela kamarnya, menutup daun jendela dari luar, lalu pergi tanpa diketahui orang, menuju ke kuil itu. Ia tidak tahu bahwa belum lama Xiaoweng telah pergi pula ke sana menunggang kuda. Xiaoweng adalah seorang gadis yang berhati tabah sekali. Ia telah seringkali bermain-main dan berburu binatang di dalam hutan-hutan di sekitar tiangan, baik seorang diri maupun bertiga bersama Guliong dan Guwey Elian maka ia kenal baik jalan yang melalui hutan itu. Setelah tiba di luar dusun Macintiang di mana kuil Tianwoksi berada, ia lalu turun dari kudanya dan mengikat kendali kuda pada sebatang pohon. Ia lalu melanjutkan perjalanannya dengan berlari cepat. Dari jauh telah nampak bangunan kuil yang besar itu di bawah sinar bulan Purnama. Hatinya agak berdebar ketika menyaksikan bangunan yang besar dan megah itu. Teringat akan penuturan ayahnya bahwa di dalam kudil ini berdiam puluhan hosyo yang berilmu tinggi. Dengan hati-hati Xiaoweng lalu mengambil jalan memutar dan kini ia berdiri di bawah dinding kudil yang tinggi dan yang mengitari bangunan besar itu. Karena di situ sungi, maka ia lalu mengejut tubuhnya dan melayang naik ke atas dinding. Dari tempat itu ia memeriksa ke dalam sambil berjongkok. Tak! Tampak seorang pun hosyo di situ dan yang terdengar hanyalah suara hosyo-hosyo membaca liam keng sebagaimana biasanya terdengar dari kelenteng-kelenteng. Ia tidak berani berlaku sembrono, maka setelah yakin betul bahwa tidak ada orang yang melihatnya, ia lalu melompat turun dengan ringan hingga tak menerbitkan suara. Dengan jalan perlahan dan bersembunyi di belakang pohon-pohon yang tumbuh di situ. Ia menghampiri bangunan besar itu dari belakang. Tiba-tiba ia mendekam di belakang sebatang pohon besar ketika melihat dua tubuh hosyo yang gemuk keluar dari pintu sambil bercakap-cakap. Kedua orang hosyo ini ternyata membawa keranjang berisi sisa-sisa tangkai hio, dupa, yang terpakai siang tadi oleh para pengunjung kuil dan membuangnya sisa-sisa biting itu ke dalam sebuah keranjang sampah besar yang tersedia di belakang kuil. Kemudian mereka berjalan kembali ke arah pintu sambil bercakap-cakap. Kata suhu mungkin besok mereka datang menyerbu, kata seorang di antara mereka. Terdengar tarikan napas panjang. Mereka itu menghendarki apa? Kalau pek, sengolo suhu berada di sini, tentu ia akan marah sekali dan takkan membiarkan mereka berbuat kurang ajar. Memang, siang kong suhu terlalu sabar dan mengalah, ia selalu nampak berduka, kasihan. Kedua orang hosyo ini masuk ke dalam kuil itu melalui pintu belakang hingga sioweng tak mendengar percakapan mereka lebih lanjut lagi. Ia lalu menghampiri pintu itu, akan tetapi ketika melihat betapa di balik pintu itu terdengar suara orang-orang bercakap-cakap, ia tidak berani masuk, lalu melompat naik ke atas genteng. Akan tetapi, baru saja kakinya menginjak genteng, tiba-tiba sesosok bayangan hitam melompat pula dan seorang hosyo tinggi besar bermuka hitam telah berdiri di depannya. Hosyo ini mukanya buruk dan nampak galak dan jahat sekali. Kau siapa dan apa kehendakmu datang malam-malam di atas kuil kami bentak hosyo itu dengan wajah bengis. Hosyo jahat sioweng balas membentak sambil menyerang dengan pedangnya. Gadis ini baru melihat muka ini saja sudah tidak meragukan lagi bahwa hosyo ini tentulah seorang jahat dan mungkin yang memimpin kejahatan di dalam kuil ini, karena ia mendengar dari ayahnya bahwa hosyo itu dipimpin oleh seorang hosyo jahat yang tidak saja memberontak, akan tetapi juga melakukan segala macam kejahatan seperti merampok, memeras, menggangguan hitam, dan lain-lain. Ia tidak tahu bahwa ayahnya juga hanya mendengar saja dari kenkok yang suka sekali memburukan nama kuil ini. Melihat serangan yang hebat itu, hosyo muka hitam itu lalu mengelak cepat dan membalas dengan serangan tangan kosong. Akan tetapi, sioweng terlampau gesit untuk dapat dilawan dengan tangan kosong saja sehingga lambat laun hosyo muka hitam itu merasa sibuk juga. Pada saat itu terdengar bentakan halus, nona, mengapa kau mengacau di tempat suci ini kaget sekali hati sioweng, karena pada saat ujung pedangnya telah mengancam leher muka hitam itu tiba-tiba pedangnya tersampok ke samping oleh tenaga yang kuat sekali dan tidak taunya tiba-tiba telah muncul seorang hosyo yang belum terlalu tua, Akan tetapi yang bersikap lemah lembut. Hosyo inilah yang mempergunakan lengan bajunya untuk menyampok pedang sioweng tadi. Sioweng tercengang karena keadaan hosyo yang baru datang ini jauh sekali bedanya dengan hosyo tadi yang kini telah berdiri di pinggir dengan tak bergerak. Hosyo ini bermuka halus dan bersih, bahkan dapat disebut tampan. Sepasang matanya bersinar lembut dan seperti orang berduka dan menderita tekanan batin. Jubahnya berwarna putih bersih. Nona, kau siapakah dan mengapa malam-malam kau datang membuat ribut di tempat inceng? Aku, aku, ingin melihat sampai di mana kejahatan hosyo-hosyo dekuil Tianwoksi. Akhirnya sioweng dapat juga menjawab karena keberaniannya timbul kembali. Terdengar hosyo muka hitam itu mengertap giginya hingga berkerutan, akan tetapi hosyo yang halus cutur sapanya ini hanya tersenyum sedih. Nona, baik dan buruk hanya sebutan orang, demikian pun bajik atau jahat, tergantung dari mereka yang memandang dan menganggapnya. Ada kalanya seorang yang betul-betul baik dianggap jahat, sebaliknya yang jahat dianggap baik. Ini tidak aneh, memang demikianlah sifat dunia ucapan ini menikam hati sioweng betul-betul, karena ia merasa betapa ucapan ini amat tepat. Suhu ini, siapakah tanda tanya-tanya gagap? Pinceng yang mengepalai dan memimpin kuil Tianwoksi, disebut Sian Kong Ho Siang. Kau yang begini muda, mudah sekali mendengar bujukan orang yang sengaja memburukan nama kuil ini. Akan tetapi tidak apalah, kalau kau memang tetap hendak mempergunakan kekerasan dan tidak percaya omongan Pinceng, boleh kau lakukan apa yang kau suka. Hanya ingatlah, bahwa kepandayan di dunia ini tidak ada batasnya, adat pun tentang kepandayanmu, biarpun kau telah mendapat latihan dari gobi-san yang cukup sempurna, namun pengalamanmu masih jauh daripada cukup. Sioweng yang tadinya merasa ragu-ragu dan tidak mau menyerang Hu Siu yang kelihatan baik dan halus cutur sapanya ini, akan tetapi ketika ia mendengar ucapan terakhir dari Hu Siu itu, timbul pula marahnya dan timbul pula kesombongannya. Bagaimana Hu Siu ini berani menyatakan bahwa kepandayanya masih belum mencukui? Hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu maka kau berani berkedok jubah Hu Siu memimpin kejahatan teriaknya dan tanpa pikir panjang lagi ia lalu menikam ke arah ulu hati Hu Siu itu dengan gerak tipu Pek Tiau Pok Cui atau Raja Wali Putih Sambar Air, sebuah tipu serangan dari ilmu pedangnya Pek Tiau Kiam Huat. Hektometer, ganas dan sombong Sian Kong Ho Siang yang bukan lain ialah Un Kong Sian sendiri itu mengelak cepat dan dengan ujung lengan bajunya ia mengebut cepat ke arah pergelangan tangan Sioweng. Akan tetapi, gadis itu telah memiliki ilmu silat cukup tinggi, maka biarpun kebutuhan ini cepat dan kuat, namun ia dapat menarik kembali tangannya hingga terhindar daripada kebutan. Sioweng dengan penasaran terus menyerang bertubi-tubi dan Sian Kong Ho Siang hanya mengelak saja sambil tersenyum sabar. Sute, mengapa kau mengalah saja? Robohkan perempuan kejam dan jahat ini kata Hu Siu muka hitam dengan suara marah. Akan tetapi Sian Kong Ho Siang hanya tersenyum saja. Sabar, Lokai, anak ini masih belum tahu apa-apa dan dengan cepatnya ujung lengan bajunya menangkis pedang Sioweng hingga gadis itu merasa telapak tangannya tergetar. Dengan nekat ia menyerang terus akan tetapi ia seakan-akan menghadapi bayangannya sendiri, sama sekali tak mampu melukai atau menjatuhkannya. Ternyata ilmu kepandayan Hu Siu yang halus tutur sapanya itu masih lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Sioweng mulai menjadi gugup setelah menyerang selama 50 jurus lebih belum juga dapat mendesak, dan pada suatu saat ketika ia menyerang dengan ganas ke arah lambung Hu Siu itu, tahu-tahu ujung lengan baju Sian Kong Ho Siang yang panjang itu telah membelit pedangnya dan sekali betot saja pedangnya telah kena rampas. Sioweng berdiri bingung dan malu, akan tetapi Sian Kong Ho Siang lalu melemparkan pedang itu dengan gagangnya lebih dulu ke arah Sioweng. Terimalah kembali pedangmu dan kau pulanglah, nona kata Hu Siu itu. Suaranya tetap halus dan sabar dan sedikit pun tidak mengandung ejekan hingga Sioweng merasa malu dan menyesal. Tanpa mengeluarkan kata-kata sesuatu ia lalu melompat pergi dari genteng kuil dan lari secepatnya menuju ke kota. Akan tetapi baru saja ia melompat turun dari genteng, sesosok bayangan putih telah menghampirinya dari depan dan menegur, kau pulang dari manakah Sioweng terkejut dan berhenti. Ternyata bahwa orang itu adalah Chin Pau yang juga pergi dengan maksud menyelidiki keadaan kuil Tian Wok Si. Kau Chin Pau kata Sioweng dengan heran. Berdebarlah hati Chin Pau karena gadis ini memanggil namanya seakan-akan mereka telah lama menjadi kenalan baik. Maka ia pun melenyapkan rasa sungkan dan malu, lalu menjawab, Sioweng, tak kusangka kau berada pulka di sini. Aku bermaksud menyelidiki kuil Tian Wok Si, jangan dia berbahaya dan lihai sekali. Lalu jawab nona itu, siapa dia tanya Chin Pau heran. Ketahuilah, baru saja aku pun pergi menyelidiki kuil Tian Wok Si dan bertemu dengan seorang hwasyo jahat seperti setan. Akan tetapi dia ini belum dapat dikatakan tinggi ilmu silatnya karena mungkin kau atau aku dapat menghadapinya, akan tetapi ketuanya memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa hebatnya. Mungkin guru-guruku baru setanding untuk menghadapinya, dengan singkat Sioweng menceritakan pengalamannya dan diam-diam Chin Pau terkejut juga, karena kalau hwasyo itu dapat menghadapi Sioweng dengan tangan kosong selama 50 jurus bahkan telah merampas dan mengembalikan pedang gadis ini, tentu ia memiliki kepandayan yang tak berboleh dibuat gegabah. Keduanya lalu mencari kuda Sioweng dan segera kembali ke kota raja. Di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap seakan-akan mereka telah menjadi kenalan baik dan melihat sikap Sioweng yang sama sekali tidak malu-malu itu, diam-diam Chin Pau mempunyai anggapan lain. Kalau dulunya ia menganggap Sioweng sombong dan galak, sekarang dianggapnya gadis itu jujur dan sopan, bahkan menarik hati sekali.